selamat menikmati bagas kesarasanan kalian sehat segi paling utama dipandingin nikmat yang luar biasa di video kali ini saya bersilaturahim ke rumah kakak saya loh jadi kakak kedua saya yang laki-laki kalau yang perempuan kan masih di kupang belum mulai seperti apa keseruannya jadi seperti ini ini dikankan sama mbak Nur sudah di dalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 nah ini ikan-kankan sama bunuh dari dalam nah ini kakak saya ganti di bukulau ganti sama megang gelasing jadi ini kakak saya yang nomor 2 yang nomor 1 perempuan masih di kupang belum bisa mudik dan ini kakak saya yang nomor 2 laki-laki saya laki-laki nanti adik saya juga laki-laki nanti sambung ibu ya video ini sambung duking dan adik jajan ini sama apa yang ini jajan ini bisa dikaringan ini review jajan ini oke 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 Masih dong Buat bantuan ini gak aman pulang Pokok panas Biasanya Ini malamnya malam Boleh Sekarang atas Tanger Pasuknya jam berapa masak? Kau jam 5 Sore Lalu balik Ini Dengan marah tuan Terus Ya kan Ini malamnya Paya sekarang kesan Pagi pas? Enggak Oh enggak lah Ipanarul Selin berkanti Tapi kali ini selin taruh Gini mes Pihak menolak Kenapa deh? Kenapa deh? Wah Nah kalau kakak saya ini Sukanya tuh Ikannya Kalau kan kan sukanya Tanah Tapi ini Rencananya Dek Di depan rumah Saya mau kasih Mau saya kasih seperti ini lor Kasih apa? Kolam Kolam koi Tapi konsepnya Kenapa? Tidak ya Menyatu dengan alam Tidak 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 Kalau giling Di tempat kakak saya Masih seperti ini Rumahnya masih Rampun Masih Asli banget Masih banyak Pelalahan kosong Di sana sana masih di rumah Terlalu banyak rumah Banyak 1,2,3 itu Ini masih sepi sekali di sini Gilembahnya terlalu padat penduduk Kau Panas Tidak 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 Selamat tinggal pamit semoga mas Agung assalamualaikum wah panas baik nanti kita sambung lagi video kalau sudah nyampe di rumah desanya baik selamat jalanan oke sambung video berikutnya baiklah ini sambungannya kita sudah sampai di rumahnya adik saya ini seperti apa rumah dari adik saya atau saudara saya yang paling kecil sendiri ini ini yang terakhir yang bontot ini adik saya yang paling kecil ini anaknya sudah jaga sudah terlalu kecil eh izin izin oke lanjut nanti aja ini saya mau duduk dulu jadi seperti inilah suasana di kampung adik saya ini kita masih satu desa cuma beda wilayah jadi seperti inilah suasananya sangat masih asli sekali jadi ini di desa Panggungerja juga tapi dukuhnya bangun jauh puluhan lah seperti ini suasananya juga masih sepi tapi disini lebih cenderung padat dan penduduk alhamdulillah sudah banyak yang pembangunannya sudah merata karena disini banyak yang merantau ke luar negeri banyak yang kerja di luar negeri atau mungkin jadi TKW lah seperti inilah lebih menarik lebih nah rumahnya banyak yang bagus-bagus tapi alhamdulillah ini adik masih belum bisa ini inovasi mungkin tahun depan lah inovasi ini jadi seperti itulah ini suasana lebaran di tempat adik saya ini kebetulan ini pas jam 1 siang jadi mungkin yang main atau mungkin tetangga yang mau berlebaran masih pada istirahat jadi agak sepi nah tempat paling asik di tempat adik saya ini di depan pintu dapet sudah ada ini menanam cabai ini adik juga punya sapi adik kecinta lembut baik saya kembali ke ruang tamu di loja kita berbicara sama adik karena jarang-jarang kita bisa ketemu karena adik siput di ladang kalau saya mikut di rumah adik kita sambung kita bobrol-bobrol dengan adik saya nah inilah adik saya ini saya itu empat bersedara yang pertama kan perempuan yang saya hadirkan tadi masih di kupang belum bisa mudik dan yang nomor dua tadi kakak saya yang tadi dan saya yang nomor tiga dan ini adik saya yang nomor empat dan ini yang paling asik sendiri tapi rezaknya paling asik sendiri saya tadi ya seperti inilah kami walaupun dulu kecil satu rumah mungkin satu atau masih sering main bersama karena sekarang semuanya sudah pada penumah tangga jadi jarang untuk mungkin silatuh alham sama adik cukup segini dulu saya mau panggilan dulu nanti disambung video-video aku kembali saya, ini sudah sampai di rumah, Alhamdulillah, sampai di rumah dengan selamat, dan ini sudah sore jadi videonya saya cukup inginkan dulu mohon maaf jika banyak-banyak kesalahan dalam kami itu terkata atau mungkin bersikap mohon maaf yang sebesaranya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh